Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti yang berkuasa di Cina antara 1368-1644, setelah runtuhnya dinasti Yuan. Pendirinya adalah Juyuan Zhang atau Kaisar Hongwu, yang memimpin pemberontakan para petani untuk meruntuhkan dinasti Yuan. Dinasti Ming menjadi dinasti kekaisaran Cina terakhir yang diperintah oleh bangsa Han. Selama hampir tiga abad berkuasa, dinasti ini dikenal karena ekspansi perdagangannya yang pada akhirnya menghasilkan pertukaran budaya dengan bangsa barat. Selain itu, dinasti Ming juga dikenal akan drama, sastra, dan porselennya yang mendunia. Dinasti ini runtuh pada 1644 akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Li Zicheng, pendiri dinasti Shun. Pendiri dinasti Ming, Juyuan Zhang, lahir dalam kemiskinan dan menghabiskan masa mudanya dengan mengembara. Setelah orang tuanya meninggal karena serangkaian bencana di Sungai Kuning, ia mulai tinggal di biara Buddha. Juyuan Zhang kembali kehilangan tempat tinggal saat biara itu dibakar oleh para milisi yang memandamkan pemberontakan terhadap dinasti Yuan. Pada 1352, ia memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pemberontak yang tidak puas terhadap pemerintahan dinasti Yuan. Lambat laun, Juyuan Zhang tumbuh menjadi pemimpin pemberontakan yang paling dicari oleh dinasti Yuan. Pada 1368, Juyuan Zhang akhirnya berhasil meruntuhkan kekuasaan dinasti Yuan dan mendirikan dinasti Ming. Ia kemudian menjadi kaisar Ming pertama yang bergelar kaisar Hongwu. Pada masa pemerintahan kaisar Hongwu, berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menenangkan rakyat mulai diberlakukan. Seperti contohnya melakukan reformasi birokrasi, meringankan pajak rakyat, dan menghukum para pejabat yang koruh. Akan tetapi, kaisar Hongwu juga dikenal sebagai pemimpin yang penuh kecurigaan. Alhasil, ia tidak segan untuk mengeksekusi siapa saja yang dikhawatirkan membahayakan kekuasaannya. Semasa pemerintahannya, kaisar Hongwu diperkirakan telah mengeksekusi 70 ribu pegawai istana, mulai dari pejabat tinggi pemerintah hingga pelayan. Dinasti Ming mencapai masa kejayaan awal ketika diperintah oleh kaisar Yongle. Sebagai upaya memertahankan kekuasaannya, kaisar aktif melakukan ekspedisi militer ke berbagai wilayah. Pada awal periode kekuasaannya, Vietnam berhasil dikuasai dan bangsa Mongol terus dipukul mundur hingga ke Asia Tengah. Selain itu, kaisar Yongle mengirim laksamana Cheng Ho untuk memimpin ekspedisi maritim ke wilayah selatan. Dalam tujuh ekspedisinya, laksamana Cheng Ho berhasil sampai di India, Teluk Persia, dan Pantai Timur Afrika, melampaui capaian bangsa Eropa saat itu. Kaisar juga melakukan pembangunan di dalam negerinya dan memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Beiping, sekarang Beijing. Di bawah kekuasaan kaisar Yongle, dinasti Ming berhasil mencapai kedamaian dan kemajuan dalam berbagai bidang. Dalam sejarahnya, dinasti ini juga dikenal akan produksi porselennya. Bahkan pabrik porselen Jingdesen yang dibangun dinasti Ming menjadi sumber ekspor yang sangat populer di Eropa. Selain itu, pemeliharaan dan perbaikan tembok besar China yang sangat signifikan juga dilakukan pada masa dinasti Ming. Penduduk China pun mengalami pertumbuhan yang sangat tajam, dari sekitar 65 juta pada awal periode Ming, jumlahnya berlipat menjadi 150 juta jiwa pada akhir kekuasaannya. Setelah hampir tiga abad berkuasa, dinasti Ming mulai mengalami krisis keuangan. Masalah itu disebabkan oleh pemborosan dari anggota kekaisaran, gagal panen, kampanye militer, dan membengkaknya biaya untuk melawan pemberontak dari Mongol. Keadaan ini menimbulkan kelaparan hingga memaksa tentara untuk meninggalkan pos mereka dan melakukan perampokan. Pada 1632, kekaisaran mulai kewalahan mengatasi para pemberontak dan negara semakin hancur akibat wabah dan bencana alam. Puncak kekacauan terjadi pada 1642, saat setelompok pemberontak menghancurkan tanggul Sungai Kuning dan menimbulkan banjir yang menewaskan ratusan ribu orang. Di tengah kehancuran dinasti Ming, dua pemimpin pemberontak bernama Li Zicheng dan Shang, sama-sama mengambil alih bagian negara yang terpisah dan mendirikan dinasti baru. Setelah Beijing jatuh ke tangan Li Zicheng, Kaisar Ming terakhir, Chongshan, memilih untuk bunuh diri pada 1644. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Ming di China. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!